Intro Selamat siang Pemisah Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 23 September 2024 Selama satu jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini Bersama saya Bribda Joy Sunika kita lihat dulu 3 berita utama siang ini Dalam operasi senyap yang dikelar pada Jumat lalu Polres Tabas Semarang berhasil menggerbak sebuah tempat perjudian kelas atas atau kasino Yang bergedok tempat hiburan di kawasan Ruko Anjas Moro Kepulauan Bali memberikan arahan kepada pecalang dalam rangka mendukung pengamanan pilkada serentak Dan berperan aktif dalam menjaga suasana harmonis dalam masyarakat Demi kewansiaan dan kepentingan bersama Aibtu Roni setia direla mengorbankan gajinya Bahkan menjual tanah kapelingan untuk membeli dan merehab sebuah mobil ambulans Pemirsa kita ke berita pertama Dalam operasi senyap yang dikelar pada Jumat lalu Polres Tabas Semarang berhasil menggerbak sebuah tempat perjudian kelas atas atau kasino Tempat perjudian ini beroperasi dengan kedok tempat hiburan di kawasan Ruko Anjas Moro Operasi senyap ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tabas Semarang Gombes Pol Irwan Anwar Dalam prosesnya operasi melipatkan tim gabungan yang sudah beberapa hari memantau lokasi ini Kasino yang tersembunyi di dalam tempat hiburan ini Ternyata dilengkapi dengan meja kasino C perjudian kartu dan ruang khusus untuk para pemain Saat penggerbakan beberapa orang ditemukan terlibat dalam aktivitas perjudian Guna menghundari praktek perjudian ini diketahui masyarakat umum dan petugas Dalam lokasi ini terdapat pintu masuk terpisah di lantai 2 dan beropasi hingga larut malam Operasi Tabas Semarang menahan beberapa orang untuk diinterogasi dan menyertai berbagai barang bukti yang berkaitan dengan perjudian Terima kasih Yang digunakan untuk bermain bukti di wilayah Pasar Semarang Ada pun persennya ada di lantai 2 gedung ini Dari lokasi kami menggunakan beberapa alat permainan Kemudian ada uang, ada 9 miliaran Kemudian ada admin, ada keprato, dan semuanya tersebut Untuk proses penyihatan barang bukti saat ini sedang dilakukan oleh anggota dan guru Kalau melihat dari uang yang ada Kemudian perlengkapan yang disiapkan Sarana yang disiapkan oleh penggolak ini termasuk oleh sahabat Dari bisa menampung player pemain Permisah beralih ke Jawa Timur Selama 9 bulan sejak Januari 2024 Polres Tulung Agung berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba mencapai 81 perkara Kasus peredaran narkoba ini menyebar ke 16 kejamatan di Tulung Agung Dari hasil-hasil pemetaan Terdapat 3 kejamatan dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi Yakni gedung waru, ngunut, dan kejamatan Tulung Agung Menurut Kapolres Tulung Agung AKPP Muhammad Taat Resdi Dari 81 pengungkapan peredaran narkoba ini Pihaknya telah mendetapkan 87 orang sebagai tersangka Selama 9 bulan sejak Januari 2024 Polres Tulung Agung berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba mencapai 81 perkara Kasus peredaran narkoba ini menyebar ke 16 kejamatan di Tulung Agung Dari hasil pemetaan Terdapat 3 kejamatan dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi Yaitu kedung waru, ngunut, dan kejamatan Tulung Agung Menurut Kapolres Tulung Agung AKPP Muhammad Taat Resdi Dari 81 pengungkapan peredaran narkoba Pihaknya telah menetapkan 87 orang sebagai tersangka Barang bukti yang berhasil disita sepanjang tahun 2024 ini Yang pertama sabu Seberat 1,3 kg lebih 1,3 kg sabu berhasil disita oleh Polres Tulung Agung sepanjang tahun 2024 Kemudian ekstasi 463 butir Serta pil double L sebanyak 83.389 butir Nah ini tentu angka ini cukup tinggi Untuk sebuah Polres di wilayah Kabupaten Dan ini tentu memprihatinkan dan ini menjadi perhatian bagi kita semua Kemudian kalau kita breakdown Dari 87 tersangka pengedar tadi Kita dapatkan bahwa paling banyak Itu terjadi di wilayah Kecamatan Gedung Waru 20% Dari perkara yang berhasil kita ungkap Sepanjang tahun 2024 ini Terjadi di wilayah Kecamatan Gedung Waru Ada 16 TKP di sana atau 20% Kemudian yang kedua adalah di Kecamatan Ngunut Ini ada 13 TKP Kurang lebih 16% Kemudian yang ketiga ini di kota Di Tulung Agung Kota ini ada 9 TKP atau 11% Dari hasil penyidikan Peredaran narkoba yang digunakan tersangka Rata-rata menggunakan sistem ranjau Atau tanpa bertemu langsung dengan konsumen Bahkan beberapa pengedar mendapatkan pasokan barang Mengalui jasa pengiriman barang Jaringan, jaringan para pengaku ini Berbeda-beda Motifnya berbeda-beda Antara satu dengan yang satunya Dia putus tidak mengetahui Jaringan mana Miliknya siapa Yang bersantar tidak mengetahui Yang ketahui hanya Sebatas untuk menjualkan Dan mendapatkan fee Keuntungan dengan sistem transfer Ada aplikasi dana Ada yang menggunakan Komoran rekening lain Ini yang diusaha Kami sedikit lebih lanjut Tentang penggunaan Bagaimana sistem Pembayaran dan keuntungan Seluruh tersangka saat ini Harus mengikuti proses hukum yang berjalan Beberapa di antara mereka Telah mendapatkan fonis hakim Dan menjalani pidana penjara Di Lapas, Tulung Agung Dari Humas, Polres, Tulung Agung Melaporkan untuk Polari TV Sementara itu Permisah di Kepulauan Riau Ke Polresta Balerang Kompas Pol Hompu Sungguh Penggelar komprensi pers Mengungkapan pelaku pencurian Dengan kekerasan Jambret Didampingi ke Satres Krim AKP Gadi Kasih Humas Ibtu Budi Dan Kanit Satu Satres Krim Polresta Balerang Bertempat di Lobby Kapolresta Balerang Kapolresta Balerang Kompas Pol Hompu Sungguh Menjelaskan pelaku Berinisial SO dan RP Dengan memboncengan sepeda motor Mengikuti korban yang mengendarai motor Dari jalan PLN Hingga ke perumahan Tunas II Orchard Park Di tengah jalan kendaraan pelaku Mengampiri kendaraan korban Lalu salah satu pelaku langsung Merampas tas dan yang berada Di tangan korban Hingga korban terjatuh Dari sepeda motornya Uang tunai Rp300.000 Beserta dua buah Telepon genggam milik korban Di bawah kabur pelaku Sementara tas beserta Surat-surat berharga milik korban Dibuang pelaku ke gorong-gorong Di sekitar Ruko, Simpang, Polsek, Lubuk, Baja Salah satu telepon genggam Kemudian dijual kepada seorang penadah Barang jorian berinisial WO Seharga Rp700.000 Dimana kemudian tersangka WO berhasil diamankan Di daerah Batu Ampar Sementara dua pelaku SO dan RP Berhasil ditangkap Di daerah Jodoh Berhasil ditangkap Jajaran Polresa Parela Dua-dua SDS Sama-sama perlu keluar dari Dijak atau tindakan Untuk kasus ya Kasus ya Untuk satu lagi tersangkannya itu sebagai Tindakannya Pak Satu lagi ya penadah Penadah Jadi Supaya kita mengutus mata rampai Setiap hasil mereka Dibuang ke Hasil Berapa lagi Berapa Terakhir Juga Strike crime Di Bapak Juga Agak Ada Apa yang Apa yang Dibakukan Dari Polresa Polisi Jangan Satu pertama Saya sudah Peribatkan Untuk Dajaran Kasus Untuk Kembali Ring Serser Ring Serser Kemudian Saya Mengadakan Apel Diti Kitarawan Di Hari-hari Tertentu Sehingga Memberikan Sok Tapi Setiap Jangan Kita Polisi Siap Kemudian Khusus Di Hari Jumat Satu Tetap Melaksimakan Perbisa Beralih Ke Jawa Barat Aparat Kepolisian Berhasil Menangkap Terduga Pelaku Penembakan Yang Sempat Menggekerkan Kota Sukabumi Terduga Pelaku Disebut Seorang Advokat Atau Pengacara Berinisial AMJ Aparat Polres Sukabumi Kota Hanya Membutuhkan Waktu Dua Jam Pasca Kejadian Yang Menangkap Pelaku AMJ Berhasil Diamankan Di Jalan Pramuka Kejamatan Gunung Puyo Kota Sukabumi Pada Selasa 17 September 2024 Menurut Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi Kejadian Bermula Saat Korban Mendapat Pesan Dari Pelaku Saat Berada Di Lantai Dua Warung Miliknya Korban Diminta Turun Untuk Menemui Pelaku Di Dalam Mobil Sedan Yang Terpakir Di Depan Warung Korban Masuk Masuk Dan Duduk Di Kursi Depan Mobil Terduga Pelaku Mereka Berdua Berbincang Dan Membicarakan Berbagai Persoalan Pribadi Pelaku Tiba-tiba Korban Menyadari Senjata Api Yang Diduga Jenis Revolver Sudah Menempel Tepat Di Punggung Kanannya Pelaku Menembak Korban Dengan Senapan Tersebut Hasil Pengungkapan Sementara Penembakan Terjadi Karena Kelalayan AMJ Bercanda Sembari Memainkan Senjata Apinya Yang Kemudian Ditodongkan Ke Punggung Korban Korban Mengalami Peluka Berat Akibat Peristiwa Ini Korban Mengalami Luka Tembak Di Bagian Punggung Sebelah Kanan Dan Telah Mendapatkan Tindakan Medis Di RSUD Resamsudin SH Dalam Kurun Waktu Kurang Dari Dua Jam Satres Tim Pore Sukabumi Kota Berhasil Mengamankan Pelaku Yang Sempat Menarikan Diri Di Jalan Kramuka Gunung Kuyo Kota Sukabumi Ada pun Barang Bukti Yang Telah Kami Amankan Adalah Satu Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver Kemudian Satu Unit Mobil Merak Mercedes Benz Kemudian Sekotong Kameja Dan Sweeter Warna Hitam Atas Perbuatan Pelaku Kami Ancam Dengan Pasal 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Penjara Seumur Hidup Atau Hukuman Penjara Setinggi Tingginya 20 Tahun Dan Pasal 351 Ayat 2 Kau HP Tentang Penganihaian Mengakibatkan Luka Berat Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Pemirsa Polda Sumatera Barat Berhasil Menangkap Tersangka Prinsial IS Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Di Padang Pariyaman Sumatera Barat Informasinya Hadir Usai Cita Perikut Ini Menangkap Zelü idup Pension Podium Po 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 This